Intro Gelar operasi kepolisian mandiri kewilayahan Zebratoba 2022 ini ini diawali dengan apel pengecekan persiapan personel yang terlibat di dalam operasi yang digelar selama 14 hari mendatang di halaman mapolres Labuhan Batu rantau perapat Labuhan Batu Senin pagi dimana terdapat tujuh prioritas pelanggaran yang menjadi sasaran utama pada operasi Zebra ini yakni pengemudi menggunakan handphone melawan arus berboncengan lebih dari satu tidak menggunakan pengaman seperti helm SNI pada pengendara roda 2 dan safety BL bagi pengendara dan penumpang kendaraan roda 4 atau lebih mengemudi menggunakan narkoba atau mabuk serta berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan kasat lantas polres Labuhan Batu AKP Rusbeni menyebutkan dalam operasi Zebra ini pihaknya akan lakukan penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas yang berdampak terganggunya lalu lintas pihaknya pun menghimbau kepada pengendara pengguna jalan untuk senantiasa tertib berlalu lintas guna terwujudnya keamanan ketertiban dan kelancaran serta menghindari kecelakaan yang bisa berakibat fatal hingga meninggal dunia Hai saat ini mulai terhitung tadi malam tanggal 3 sampai dengan nantinya tanggal 16 seluruh lalu lintas mengadakan operasi Zebra operasi kemandirian ini dilaksanakan secara serentak jadi untuk sasaran ada sasaran orang barang dan tempat untuk target kami melaksanakan penindakan dengan menggunakan etli dengan mengguna etli yang nantinya ada beberapa prioritas tujuh pelanggaran salah satunya adalah berboceng tiga melawan arus dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampu Bolon melaporkan satu